Intro Kita berpikiran apakah mungkin itu terkait dengan Astadipalaka Dijelapan Dewa Penguasa Penjuru Armata Angin Itu baru kita kasih lebih lanjut karena Karena kalaupun itu Astadipalaka apakah ada yang khas dari masing-masing hadu itu Artinya apakah ada simbol-simbol dari masing-masing Dewa Yang terpahatkan pada masing-masing posisi Terima kasih telah menonton Ini memang satu gejala yang sejak awal kami juga mempunyai bayangan ke arah itu Karena bagian batur atau bagian landasan yoni itu sendiri berada sekitar 2 meter dari permukaan tanah yang sekarang ini Dan kalau dibandingkan dengan posisi struktur yang ada di sini Ya posisinya lebih rendah Nah yang jadi pertanyaan kami sebenarnya adalah Apakah memang tanah asli pada bangunan yoni itu di bawah itu Atau ada sebagian dari struktur itu yang memang dulunya terpendam Sehingga kalau itu terpendam Mungkin saja elefansi tanahnya yang mengikuti yang di sini Artinya paling tidak samalah Karena memang ada hal yang unik Kalau bangunan yang paling suci itu berada pada posisi yang lebih rendah dibanding bagian yang lain Umumnya kalau terkait dengan kebiasaan yang berlaku pada masa lampau itu Semakin ke belakang menuju ke bagian yang paling suci Itu semakin tinggi posisinya Nah tapi ini kita belum sampai pada jawaban final atas persoalan itu Karena kita akan terus mengejar data yang ada di sini Karena bukan tidak mungkin Walaupun lapisan bata terendah dari dinding ini Itu secara ketinggiannya dari permukaan air laut itu Dia lebih rendah dibanding lebih tinggi dibanding yoninya sendiri Namun juga muncul dugaan Apakah tidak mungkin ini dulu memang ditinggikan Ada tanah yang ditinggikan dulu baru kemudian ditutur di data batanya itu Jadi memang kita harus pelan-pelan dulu kita kejar data yang ada Supaya kita tidak terperangkap dengan sesuatu yang instan Karena pada masa lampau itu banyak hal yang merupakan aturan baku Dan kalau terjadi sesuatu yang unik itu tentu ada alasannya Jadi ini memang PR bagi kita ya Dan kita masih mencoba mencari tahu nanti kira-kira bagaimana penjelasannya Terkait dengan data yang ada Karena arkeologi itu berangkatnya dari data artefactual Jadi di lapangan dapatnya seperti apa Dan kita akan mencoba memberikan tafsiran atas data itu Sesuai dengan hal-hal yang berlaku pada masanya Tidak semata-mata Kalau ada satu yang aneh, yang unik itu berarti harus berlaku seperti itu Kita akan berangkat dari data di lapangan dulu Terima kasih telah menonton! Dan sebutan itu memang saya juga mau menyampaikan kritik pada beberapa teman yang mengupload bahwa Situs Klinterjo ini dikatakan sebagai istana Yang jelas kalau istana tidak ya Karena objek utamanya adalah yoni Itu merupakan bagian dari objek pemujaan Dan disini tidak ada indikasi untuk pemukiman Kalau istana kan berarti untuk pemukiman Kemudian yang berikutnya Kalau di luar dari kompleks ini Kita belum bisa pastikan Tapi kita akan coba kembangkan lagi nanti kajiannya Mengingat sebenarnya wilayah daerah sini Yang kira-kira berapa ya 10 km dari pusat Terowulan ya Bermaja Pahit Itu ternyata kita temukan sejumlah situs ya Yang minggu lalu juga mulai diangkat lagi itu situs yang sudah digemean Dan itu juga Ternyata juga indikasinya ada sebuah candi dengan dinding keliling Kemudian ini juga di sebelah barat dari candi berahu Juga ada situs yang belum di ekskavasi Itu namanya Watu Kucur Dan juga disana tampak sekali adanya yoni Yang bagian celatnya itu patah Tapi dia jelas berdiri di atas sebuah batur dari batah Kemudian ada sejumlah umpak yang masih ada disana Ada 10 buah umpak yang terlihat Artinya bahwa bangunan yang utama itu dinaungi oleh bangunan bertiang Dan sama dengan disini Ini juga Yoni Klinterjo ini juga dinaungi oleh bangunan bertiang Dengan ada tinggalan umpak-umpak yang besar itu Bukan bangunannya adalah bangunan kalau bahasa lokal itu sungkup ya Sungkup untuk menaungi objek pemujaannya Dan itu sangat sesuai dengan apa yang sering kita lihat pada relief Di relief itu banyak digambarkan, dipahatkan Bangunan pemujaan dengan objek arca di tengahnya Kemudian ditutup dengan cungkup bangunan bertiang Dan ini adalah bukti yang kita dapatkan Bangunan yoni yang Katan sekelilingnya ada umpak-umpak besar itu Dan dia akan menopang bangunan bertiang itu Jadi tidak ada indikasi untuk ke pemukiman Tidak ada di sini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton